Al-Fagih berkata bin Manah Abdurrahman menceritakan kepada kami, Far kepada kami dari kisah pada kami, Yazid bin Harun menceritakan dari Yahya bin Yamamin Hasan dari Wasil dari Yahya Dari, Ugal beliau bersabda, Abu Zar Era dari Nabi S.A.W. Bahwasanya, artinya, setiap pagi setiap ruas manusia harus mengeluarkan syadaga hariannya. Kemudian beliau bersabda, Menyuruhmu kepada kebaikan adalah syadaga, melarangmu dari kemungkaran adalah syadaga, Zikir kepada Allah Ta'ala adalah syadaga, persetubuhanmu dengan isterimu adalah syadaga. Kami bertanya, Wahai Rasulullah, apakah seseorang yang melampiaskan syahwatnya juga merupakan syadaga baginya? Beliau bersabda, bukankah seandainya ia melampiaskan syahwatnya dalam apa yang diharamkan oleh Allah atasnya maka yang demikian itu adalah dosa? Para syahabat menjawab, benar. Beliau bersabda, maka apabila ia melakukannya dalam apa yang dihalalkan oleh Allah baginya maka itu adalah syadaga. Beliau lalu bersabda, dan dua rakaat duha mencukupi semua, syadaga, itu. Al-Fagih berkata bin Manah Abdul Rahman menceritakan kepada kami, Far kepada kami dari kisah pada kami, Yazid bin Harun menceritakan dari Yahya bin Yamamin Hasan dari wasil dari Yahya dari, Ugal beliau bersabda, Abu Zar era dari Nabi S.A.W. Bahwasannya, artinya, setiap pagi setiap ruas manusia harus mengeluarkan syadaga hariannya. Kemudian beliau bersabda, menyuruhmu kepada kebaikan adalah syadaga, melarangmu dari kemungkaran adalah syadaga, zikir kepada Allah Ta'ala adalah syadaga, persetubuhanmu dengan isterimu adalah syadaga. Kami bertanya, Wahai Rasulullah, apakah seseorang yang melampiaskan syahwatnya juga merupakan syadaga baginya? Beliau bersabda, bukankah seandainya ia melampiaskan syahwatnya dalam apa yang diharamkan oleh Allah atasnya maka yang demikian itu adalah dosa? Para syahabat menjawab, benar. Beliau bersabda, maka apabila ia melakukannya dalam apa yang dihalalkan oleh Allah baginya maka itu adalah syadaga. Beliau lalu bersabda, dan dua rakaib duha mencukupi semua syadaga itu.